Dikti itu bukan singkatan dari dinas keranjingan buat aplikasi kan? Kenapa banyak sekali aplikasi yang mereka buat untuk diterapkan pada dosen yang akhirnya membebani para dosen? Ada aplikasi Sister, Seruni, Sijago, Sinta, Garuda, Bima, Sijampang, Selancar, Sikoming, Sijali, dan entah apa lagi. Lebih parahnya lagi, setiap aplikasi baru dibuat, dosen-dosen dipaksa untuk memperbarui input data secara manual. Bahkan pakai ancaman pula, kalau tidak di-input sebelum tengah waktunya akan dianggap nol kredit tridarmanya. Ini jelas kesewenang-wenangan dan pemborosan. Mendikbut Ristek, Nadiem Makarim harus segera mengevaluasi kebijakan dikti yang menerapkan aplikasi-aplikasi yang memberatkan dosen ini. Mas Menteri, jangan diam aja, segera benahi. Apalagi Mas Menteri ini kan adalah salah satu pelopor aplikasi ternama di Indonesia. Kok bisa-bisanya penerapan aplikasi di kementeriannya sembraut begini? Jangan sampai pula aplikasi itu dibuat hanya untuk kepentingan proyek saja. Beberapa waktu lalu, tepatnya 10 April 2023, sekitar 37 orang dosen dari berbagai kampus di Indonesia telah membuat petisi online. Mayoritas mereka adalah profesor dokter dan diantaranya ada beberapa rektor. Ada empat tuntutan yang disuarakan ke Mendikbut. Satu, batalkan tengah waktu 15 April 2023 terkait kebijakan input data Tridharma Penilaian Angka Kredit di Link Sijali atau Sijago. Dua, hapuskan ancaman sanksi terhadap dosen terkait kebijakan tersebut. Tiga, audit aplikasi-aplikasi Ditjen Dikti Ristek yang terlalu banyak dan membebani dosen. Empat, reformasi birokrasi pendidikan sekarang juga. Petisi tersebut telah ditandatangani 10 ribu orang lebih. Dari mayoritas yang menandatangani, kita bisa baca argumen-argumen para dosen yang sangat mengundang keprihatinan. Mari kita simak beberapa diantaranya. Dari Pak Iskandar Zulkarnain, kebijakan yang dipaksakan dan merugikan sistemnya yang harus disederhanakan dan lebih mudah. Dosen selama ini sudah terlampau dibebani. Ada sister, sinta, siplimtapmas, dan lain-lain. Jangan proyek aplikasi yang nggak benar dibebankan ke dosen. KPK harus usut adanya dugaan korupsi pada proyek-proyek aplikasi sistem ini. Dari Ibu Azriana Ermanalu, Saya peduli kualitas pendidikan. Saya tidak ingin waktu dosen yang seharusnya digunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa atau mahasiswi habis untuk mengisi berbagai aplikasi. Belum lagi jaringan internet tidak terlalu baik di beberapa daerah. Dari Ibu Iza Ubaidul, Kami bukan sapi perah. Dari Ibu Triadni Marto Senjoyo, Menyulitkan karena tidak menggunakan prinsip satu data. Dari Bapak Elias Nugraha, Saya 37 tahun menjadi dosen PNS yang sudah pensiun. Waktu saya belum pensiun pun merasa telah mengerjakan tugas-tugas administratif dan tetek mengek yang buang-buang waktu. Dari Bapak Fatoni Mahardika, Terlalu banyak aplikasi seharusnya benahi dulu sister yang sudah ada. Dari Bapak Aditya Permana, Penindasan terhadap dosen. Dari Bapak Doni Satrio, Saya dosen dan peraturan ini konyol. Begitu katanya. Dari Bapak Emanuel Wicaksono, Dosen selama ini terlampau terbebani urusan administrasi akibat sistem pelaporan yang tidak terintegrasi. Dari Bapak Eko Teguh Paripurno, Semoga dapat dibuat kebijakan yang lebih baik. Sila baca beragam curahan hati dan pikiran berbagai dosen lainnya di kolom komentar petisi tersebut. Hormat setinggi-tingginya untuk dosen yang sudah bersuara, Jika untuk nasib dan sesuatu yang terkait dengan dirinya sendiri, Kaum interektual tidak bangkit bersuara, Maka mustahil ia akan menjadi obor kebangkitan bangsa. Jika perasaan senasib dan sepenanggungan tidak cukup menjadi bahan bakar, Maka apa lagi yang bisa jadi daya dorong? Panjang umur solidaritas. Sampai jumpa di video selanjutnya.